Hai baik teman-teman jadi pada video kali ini saya akan membahas lagi tentang debian 11 server Hai yang telah saya install pada mini PC pada video sebelumnya Nah sekarang saya akan mencoba untuk melakukan konfigurasi network atau jaringan pada mini PC tersebut Nah untuk apa ya teman-teman jadi ketika kita membuat sebuah server kita perlu melakukan konfigurasi IP secara statik agar mudah mengakses server tersebut gitu ya Jadi jika menggunakan DCP dia akan terus berubah gitu ya ketika waktu penyewaannya habis jadi kita perlu atau butuh konfigurasi IP statik pada server tersebut nah langsung aja di sini saya akan perlihatkan router saya yang saya buat sebagai gateway dari server tersebut di sini menggunakan IP 192.168.3.1 dan server saya dia itu sebagai klien ya tentunya nah disini bisa dilihat di bagian aktif di ACP list di bagian hostname di sini tertera awans ID strip server nah ini adalah server saya dan dia menggunakan alamat IP 193 168 maaf 192.168.3.101 ini adalah IP DHCP client yang diterima oleh server saya baik langsung aja kita masuk ke konsol ya atau monitor dari server Oke disini udah masuk ya udah tampil ini adalah layar langsung dari mini PC nya langsung aja kita login menggunakan root atau user biasa dulu kita masuk dengan root kemudian masukkan passwordnya baik disini saya akan mengecek IP yang didapat oleh server saya menggunakan perintah ifconfig atau IPA nah disini eh bisa dilihat ya di bagian ini nah ini terdapat terdapat interface enp1.1.0 dia menggunakan mendapatkan alamat IP sama ya seperti yang ada di router tersebut router yang tadi 192.168.3.101 nah ini udah saya jelaskan tadi ya ini IP DHCP client yang didapat dari gateway atau router saya lalu disini saya akan menggantikan alamat DHCP client ini menjadi static agar dia tidak berubah-ubah gitu temen-temen langsung aja kita ubah kita ganti konfigurasi dengan cara nano spasi slash etc kemudian network interface ya baik langsung enter nah disini di bagian bawah kita bisa lihat di allow hotplug nama interface interface enp1.1.0 inet DHCP ini menggunakan masih menggunakan DHCP ya kita ubah DHCP menjadi static dan kita isikan IP static nya udah kita ubah kemudian kita enter ini kita bisa tab nah buat merapikan aja ya kita kita isikan address spasi isikan alamat IP satu segmen dengan gateway tadi 192.168.3.10 gitu ya ini akan saya jadikan IP servernya 10 kemudian enter kita isikan netmask nah spasi berhubung slash prefix 24 ya jadi 255.255.255.0 kemudian enter kita isikan gateway nya spasi 192.168.3.1 nah gateway nya adalah IP dari router tadi ya router ini nah ini ya teman-teman router ini ya teman-teman nah baik kita save kita simpan ctrlx ayek enter nah baik selanjutnya kita bisa restart networking nya dengan cara slash etc lagi passé ini Detroit Networkingcz QRC 듣ar Hai enggak gue udah restart ya emg nah cek if konflik nah ini belum ada kita restart lagi konfig nah jika belum terdeteksi di sini ya teman-teman kita bisa restart aja atau reboot server kita gitu nah server akan reboot dan melakukan restarting semua service Oke kita tunggu nah disini kita login ulang kita cek menggunakan ifconfig nah baik disini udah berubah ya di emp 1s0 nah ini ini menggunakan IP static ya pastinya 192.168.3.10 ini sudah terhubung dengan gateway Oke kita coba cek ping ke gateway dulu ping 192.168.3.1 nah oke udah terbalas sekarang saya akan coba ping ke Google ya sudah bisa akses internet juga nah berarti kita bisa akses SCC menggunakan IP yang baru ini ya 192.168.3.10 oke ini untuk servernya sudah selesai kita konfigurasi IP menjadi static selanjutnya kita bisa koneksikan SCC klien dari laptop laptop ini ke server bisa menggunakan putih maupun ya terserah pakai SSC klien apapun kita ketikkan 192.168.3.10 ini adalah IP static yang telah kita setting tadi ya kemudian Open nah ini udah bisa kita setuju nah baik disini kita bisa kita bisa lihat ya kita login menggunakan user biasa enter kemudian masukkan passwordnya nah baik ini udah masuk ke server dengan IP yang telah kita setting static tadi kita lihat juga disini oh nggak bisa if konfig ya kita pakai IPA oke IPA sama kita lihat neofets nah disini bisa dilihat neofets saya akan tampilkan lagi server saya neofets ya teman-teman nah disini sama ya teman-teman nah ini bisa dilihat jadi sama ini terhubung menggunakan wifi tetapi dengan IP atau jaringan yang sama gitu nah ini adalah koneksi ke server menggunakan jaringan yang sama nah baik seperti itu aja untuk video kali ini cara konfigurasi network atau jaringan pada server debian 11 kali ini oke segitu aja untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya saya akan menginstal kasa OS ya untuk server nas agar bisa diakses melalui web begitu teman-teman oke terima kasih yang udah menonton sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya ketika 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 Terima kasih.